Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara menghubungkan Google Analytics 4 dan Google Search Console, serta hal penting apa saja yang wajib Anda ketahui mengenai keduanya. Penasaran? Yuk simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Guniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara untuk integrasi Google Analytics 4 dan Google Search Console, serta hal penting apa saja yang wajib Anda ketahui. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, bahasan pertama kita akan bahas sedikit ya, sekilas menaik kelebihan Google Analytics 4 dan kenapa teman-teman harus berjuang untuk menggunakannya. Nah, saya garis bawahi di sini berjuang menggunakannya karena memang Google Analytics 4 ini produk baru yang berbeda ya, berbeda banget dan punya beberapa kekurangan. Nah, tapi dia juga punya beberapa kelebihan. Oleh karena itu, karena kekurangannya itu, teman-teman harus berjuang pakai Google Analytics 4. Oke, kita langsung masuk aja ya, beberapa kelebihan yang wajib teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah tentang model pengukuran. Kalau di Google Analytics 3 dan sebelumnya, biasanya kita sebut dengan Universal Analytics, teman-teman itu pakai Session dan View. Jadi, sesi dan tampilan halaman. Nah, kalau di Google Analytics 4, kita pakai Event. Semuanya itu Event. Nggak ada yang namanya Session, nggak ada yang namanya View. Nah, jadi kita pakai Event Based Model. Nah, ya. Seperti itu ya. Nah, karena model pengukurannya ini pakai Event, maka ini bisa dikatakan sebagai masa depan Analytics dan Ads. Karena ke depan, kemungkinan besar berbagai Ads dan berbagai Analytics itu udah nggak pakai Session lagi. Nggak pakai Third Party Cookies lagi. Nah, jadi makanya kita harus berjuang pakai Google Analytics 4, walaupun memang banyak kekurangan. Kenapa? Karena ke depannya kita udah nggak bakal bisa pakai Analytics apapun yang menggunakan Cookies. Nah, seperti itu diperkirakan ya. Selain itu, kelebihan yang lain itu adalah Google Analytics 4 itu limitasinya lebih sedikit. Nah, kalau untuk Universal Analytics, itu ada limitasi 1 juta hits per bulan per properti, kemudian 200 ribu hits per user per hari, ada juga 500 hits per season. Nah, sedangkan Google Analytics 4 itu nggak ada limitasi seperti itu. Karena memang tidak berbasis Session. Nah, yang terakhir itu adalah Data Sampling. Google Analytics 4 biasanya nggak pakai Data Sampling. Karena seluruh atau 100% data itu itulah yang dipakai. Kecuali teman-teman pakai menu Explore yang di bawah itu. Nah, kemungkinan besar itu baru pakai Data Sampling. Nah, itu kelebihannya. Nah, sekarang kita bicarakan apa yang wajib teman-teman ketahui sebelum teman-teman menghubungkan antara Google Analytics 4 dan Google Search Console. Oke, ini catatan penting ya. Yang pertama, catatan pentingnya adalah Google Search Console itu menyimpan data 16 bulan terakhir. Nah, begitu juga Analytics. Maksimumnya itu bisa disimpan 16 bulan terakhir. Jadi, relatif sama ya. Ini harus teman-teman cek sendiri retensi datanya itu berapa lama. Tinggal dicek. Kalau memang berbeda, bisa disamain. Oke, kemudian data Search Console tersedia di Search Console dan di Analytics setelah 48 jam. Dua hari. Artinya, setelah data itu dua hari, baru bisa teman-teman akses. Kemudian, yang terakhir itu adalah Matrix Search Console hanya compatible dengan dimensi Search Console dan dimensi Analytics berikut ini. Yang pertama, dimensinya adalah halaman landing atau landing page. Kemudian, perangkat. Kemudian, negara. Buat teman-teman yang nggak paham apa beda Matrix sama dimensi, Matrix itu adalah pengukuran yang kuantitatif. Sedangkan dimensi itu adalah pengukuran yang kualitatif. Artinya, kalau metrik itu hampir dapat dipastikan nilainya angka. Berapa orang, berapa visitor. Kalau nilainya angka, kemungkinan besar itu adalah metrik. Sedangkan dimensi itu adalah yang kualitatif. Kualitatif, misalnya negara, kemudian perangkat, nah ini udah disebutin ya, halaman landing page, nah itu kan semuanya kualitatif. Jadi, hanya itu yang bisa atau compatible dengan data set console. Oleh karena itu, nanti ketika teman-teman melakukan drill down gitu ya, itu ada beberapa bagian yang nggak bisa. Kemungkinan besar itu dikarenakan tidak compatible. Oke, seperti itu beberapa catatan penting. Sekarang tiba saatnya kita langsung praktek bagaimana cara menghubungkan Google Analytics 4 dan Google Search Console. Oke, tentu aja yang pertama yang harus teman-teman lakukan silakan masuk ke Google Analytics ya. Nah ini contohnya, ini merupakan Google Analytics versi 4 khusus untuk kanadakoniawan.com. Ini blok saya yang nggak terpakai, nggak banyak diisi gitu lah. Udah bertahun-tahun mungkin nggak diisi. Jadi, yang pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman masuk ke bagian admin. Nah, kemudian akan nampak seperti ini tampilannya. Teman-teman perhatikan bagian property, kemudian scroll ke bawah. Nah, dulunya ketika pertama kali dirilis Google Analytics 4 itu cuma ada, product linkingnya itu cuma ada 3 ya. Google Ads Linking, Ad Manager Linking, dan BigQuery Linking. Sekarang, product linkingnya itu ada yang keempat, yaitu Search Console. Nah, ini tinggal teman-teman klik aja. Nah, kalau memang teman-teman belum pernah melakukan linking, ini berarti kosong. Nah, sekarang tinggal teman-teman klik tombol biru berikut ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih aja akun yang ingin teman-teman hubungkan. Ingat, akun yang ingin dihubungkan itu merupakan akun yang teman-teman miliki. Berada pada satu email ya. Kalau emailnya beda, kemungkinan besar nggak bisa dihubungkan. Kemudian, setelah dipilih, dikonfirmasi. Nah, masuk. Kemudian, lanjut ke memilih streamnya itu apa gitu ya. Dipilih. Kan bisa aja streamnya itu berupa aplikasi. Nah, karena kita khusus web, maka kita pilih website. Tinggal di next. Kemudian dilihat lagi udah benar apa belum. Kalau sudah, di submit. Oke. Nah, ini sudah terlink atau sudah terhubung ya. Dan pada beberapa hari berikutnya, kita bisa melihat data set console pada Google Analytics 4. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, hal ini bisa juga teman-teman lakukan lewat Google Search Console. Nah, perhatikan ini Google Search Console untuk kanadakuniawan.com. Pada bagian setting. Nah, kemudian teman-teman bisa klik association. Nah, pada bagian ini, teman-teman bisa pilih tombol associate. Nah, tinggal dipilih properti mana yang ingin teman-teman hubungkan. Setelah dipilih, klik continue. Nah, lihat. Ada warning di sini ya. Nah, karena kita sudah memilih properti Google Analytics 4, maka ada fitur yang tidak disupport oleh Google Search Console. Nah, fitur tersebut itu adalah insight-nya Google Search Console. Nah, artinya, kalau teman-teman pengen mengakses Google Search Console Insight ya, teman-teman harus menghubungkan Google Analytics 3. Atau biasa kita kenal dengan Universal Analytics. Kalau teman-teman hanya pakai Google Analytics 4 saja, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Teman-teman tidak bisa mengakses Google Search Console Insight-nya. Oke, mungkin itu saja ya mengenai cara menghubungkan Google Analytics 4 dan Google Search Console. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai tidak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukkan ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih telah menonton!